Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur untuk pujian yang boleh kita naikkan tadi. Sebelum lebih lanjut dalam ibadah ini, kita akan kembali merenungkan katekismus reformasi. Hari ini kita memasuki pertanyaan ke 32. Saya akan bacakan pertanyaannya terlebih dulu dan mohon Bapak Ibu Saudara meresponi dengan jawabannya. Apa artinya pembenaran dan pengudusan? Pembenaran berarti kita dinyatakan benar di hadapan Allah yang dimungkinkan oleh kematian Kristus dan kebangkitannya bagi kita. Pengudusan berarti kita yang bertumbuh secara berangsur-angsur yang dimungkinkan oleh karya roh kudus di dalam kita. Bersama-sama kita akan membaca dari 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, setelah beberapa minggu terakhir kita belajar tentang iman yang benar kepada Yesus Kristus. Dan jika memang kita sudah benar-benar beriman kepada Kristus, maka kita telah dibenarkan dan sedang berada dalam proses pengudusan. Pembenaran yang kita terima mengubahkan status kita dari sebelumnya seorang yang berdosa dan sekarang menjadi seorang yang dibenarkan. Mungkin kita akan lebih mudah mengerti sewaktu melihat sebuah proses persidangan. Semisalnya, kita menjadi seorang terdakwa atas kasus kejahatan tertentu. Entah kita benar terbukti melakukan tindak kejahatan atau tidak, itu urusan persidangan. Satu hal yang pasti adalah status kita sudah dinyatakan sebagai terdakwa. Di hadapan Allah, status kita demikian. Orang yang berdosa. Tidak peduli sudah melakukan perbuatan dosanya atau belum, status kita tetap berdosa. Walau kita memohon-mohon dan berjanji kepada hakim, kalau kita akan berbuat baik jika dibebaskan, di mata hukum kita tetap salah. Disinilah peran dan karya Kristus dibutuhkan dalam hidup kita. Keselamatan yang dianugerahkan Kristus itu mengubahkan status kita yang tadinya berdosa menjadi dibenarkan. Sang hakim itu mengganti status kita bukan lagi sebagai seorang terdakwa, tetapi menjadi seorang yang benar. Inilah pembenaran yang kita terima satu kali dan untuk selama-lamanya. Di dalamnya sama sekali tidak ada kontribusi kita. Seluruhnya adalah anugerah yang Allah berikan bagi kehidupan kita. Nah, sewaktu kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, status kita dibenarkan dan roh kudus tinggal dalam hati kita. Hanya saja, tidak serta-merta hidup kita akan berjalan mulus dan imun dari dosa. Sama sekali tidak. Kita tetap akan bisa berbuat dosa, tapi kita akan langsung diingatkan dan disadarkan oleh roh kudus. Tidak perlu khawatir, karena memang ini yang pasti kita alami dalam masa pengudusan kita. Jatuh bangun adalah hal yang lumrah terjadi selama proses pengudusan kita. Perlahan-lahan hidup kita menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Keinginan kita, tingkah laku kita, karakter kita, bahkan seluruh kehidupan kita akan dikiki sedikit demi sedikit. Sesuai dengan rancangan agung Allah bagi kita. Hari ini mungkin kita teringat seseorang sewaktu mendengar perenungan ini. Atau bisa jadi orang tersebut sedang berada bersama kita hari ini mengikuti ibadah bersama. Terkadang semakin lama kita mengenal orang-orang di sekitar kita, dan makin memahami firman Tuhan. Kita bisa berpikir, duh kok bisa sih dia melakukan itu? Atau variasinya, udah dengar injil tiap hari kok kelakuan masih gak ada perubahan sih? Sudah yang terkasih, bukankah di gereja ini kita meyakini bahwa di sini bukan tempat untuk orang sempurna? Mengapa kemudian kita terburu-buru menghakimi orang lain? Bisa jadi, di mata orang lain, kita juga masih bikin orang tersebut kesel karena hidup kita yang mungkin belum sebaik itu. Ingatlah bahwa kita semua, saudara dan saya, sedang dalam proses pengudusan kita masing-masing. Mintalah kepada roh kudus, hati yang lapang, sewaktu melihat saudara seiman kita dengan segala kelemahannya. Minta juga hati yang lembut, agar kita mau terus dibentuk, supaya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita ambil waktu hening sejenak untuk berdoa secara pribadi sebelum saya menutup di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk perenungan hari ini. Kami sekali lagi diingatkan bahwa kami adalah orang yang sudah dibenarkan dan sedang berada dalam proses pengudusan. Dan justru ketika kami sadar kami adalah orang yang dibenarkan, begitu cepat kami menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kami. Padahal seharusnya kami tahu mereka pun sedang dalam perjalanan pengudusan yang sama dengan kami. Siapa kami ketika kami harus menghakimi mereka ya Tuhan? Mungkin hidup kami belum sebaik itu, tapi kami justru cenderung menghakimi mereka. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami melakukan hal tersebut. Dan biarlah apa yang kami renungkan hari ini, kembali mengingatkan kami. Untuk terus setia kepadamu, untuk bisa melihat yang baik dari orang lain. Bisa melihat bahwa Tuhan pun sedang bekerja dalam hidup orang lain. Dan juga dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan yang akan terus pimpin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.